Pada soal ini, kita harus menjelaskan mengapa kehadiran frekuensi ambang dalam efek fotolistrik tidak dapat dijelaskan dengan teori gelombang cahaya. Jadi kita harus tahu dulu, apa itu frekuensi ambang? Frekuensi ambang itu disebut juga sebagai FO adalah besar frekuensi yang dapat menghasilkan efek fotolistrik, yakni mampu memancarkan elektron dari kepingan logam atau logam. Jadi kalau sudah menyampai pada frekuensi ambang, cahaya tersebut yang dipancarkan atau disinari ke sebuah kepingan logam, maka dapat memancarkan elektron. Nah, pada teori gelombang cahaya, cahaya itu hanya dianggap sebagai gelombang. Bukan dianggap sebagai partikel. Sedangkan, untuk frekuensi ambang ini pada efek fotolistrik, cahaya dianggap sebagai partikel. Maka dari itu, teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengenai frekuensi ambang. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.